Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You are my best friend. Jesus, you are my best friend. You are my best friend. You are my best friend. Jesus, 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 You are my best friend. Alright. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Dari hatiku mengalir ujian bagimu Dan ku dan ku menari memuji di hadapanku Yesus kacita kamu hadir disini La 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 Alleluia No muha bir disini Hadiratmu memberi kami sukacita Tuhan Hadiratmu memberikan kami damai sejahtera Kami senang Tuhan berada dalam hadiratmu Yes Lord, Amen Holy Spirit, all my fountains are in you Jesus, Spirit, little friend I found in you Spring of love, joy and peace you bring Your love in me Patiently, you will always wait for me You're so kind, so good and faithful too Beat and bridle, him of last Jesus, gently lead me to you My best friend Holy Spirit Holy Spirit My best friend My best friend My best friend Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit My best friend You will always wait for me You're so kind, so good and faithful too You will always wait for me 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 Holy Spirit, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Oh, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. Lead us to you, Holy Spirit, my best friend. Lord, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made in, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made in, when it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. selamat menikmati 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 kasih kita kepada saudara kita. Kakak mau nanya nih, kira-kira di rumah siapa yang punya siblings? Wah, yes. Mungkin beberapa dari kalian ada yang punya siblings atau mungkin beberapa dari kalian ada yang anak tunggal, tapi gak apa-apa. Kakak juga punya kakak perempuan dan juga kakak laki-laki. Mungkin juga, ah gak enak, ah. Enak kan jadi anak tunggal. Kalau punya dede punya cici atau pekoko, itu tuh bisanya berantem terus berantem, terus nanti rebutan makanan atau apa ya kan. Banyak cerita dari kalian. Tapi nih, hari ini adalah hari yang spesial juga. Kakak disini gak bakal sendirian. Kakak disini bakal ditemenin sama seseorang. Seseorang yang kalian juga udah familiar. Kalian tuh gak bakal. Pas liat nih, oh kakak ini kayak gitu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi nih, kakak tanggilkan teman kakak, yaitu Kak Valery. Hai semuanya. Halo Kak Valery, apa kabar? Baik dong. Oh ada yang baru gak nih dari Kak Valery? Kira-kira asik. Kayaknya ini baru nih rembutnya. Senyumnya juga baru ya, 2021. Rambut baru, senyum baru ya. Apalagi yang baru? Semuanya, spiritnya juga baru. Spiritnya. Oke. Nah, Kak Valery. Kira-kira nih, kita langsung ke poin utama aja kali ya. Kak Valery, denger-dengar Kak Valery tuh punya saudara kembar. Bener gak sih? Kembar? Enggak sih. Jadi, punya saudara. Jadi, kami itu tiga bersaudara. Punya Koko dan punya adik cewek. Tapi bedanya, adik cewek ini cuma beda setahun. Cuma beda setahun. Dan orang-orang tuh sering bilang kalau kita itu kembar. Gitu. Oke, oke. Jadi, mirip banget ya. Jadi, mirip mukanya? Ya, gak juga sih. Tapi, banyak yang bilang mirip gitu. Oke. Seru banget nih. Pasti Kak Valery sama saudaranya nih, pasti juga sering curhat gitu gak sih? Betul banget. Ya kan? Sering berantem gitu gak? Sering, tapi sering. Apalagi nih. Ya, pokoknya begitu lah ya. Banyak pasti ya. Oke, nah, berarti aku mau nanya lagi juga nih. Berarti kalau di rumah, kan Kak Valery punya adik berarti ya? Yes. Panggilannya tuh apa sih? Panggilannya? Iya. Kalau langsung aja panggil nama, namanya dia tuh Galeri. Oh, namanya Galeri. Oh, berarti Valery dan? Galeri. Galeri. Wow, Valery Galeri. Pernah salah manggil gak sih? Salah manggil dia? Iya. Gak pernah. Orang rumah kayak misalnya, eh Val, eh Gal, eh Val, eh Gal, gitu kan. Salah manggil, mirip gitu kan namanya. Ya mungkin kalau orang rumah enggak lah, tapi mungkin kalau teman-teman kita atau apa, kadang kalau belum tahu, eh kebalik Valery apa Galeri? Oke deh kalau gitu. Nah, sekarang ini juga nih, karena kita nih ya, keren banget. Kita juga mau undang seseorang spesial buat Kak Valery nih. Kita pokoknya akan undang datangkan adiknya Kak Valery ini. Wah, ada di Surabaya tiba-tiba kutuk-kutuk lari gitu ya. Oh enggak ya, enggak, 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 Tapi kita akan panggil Kak Galeri. Hai Galeri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik-baik saja. Kak Valery mungkin kita bisa duduk dulu kali ya, biar kita enggak kaku gitu. Enggak capek juga, by the way udah tua ya, faktor U. Kalian di rumah. Oke, nah ini kita udah datangin nih, Kak Galeri jauh-jauh dari Surabaya ya, pastinya pakai Zoom. Nah, sekarang kita enggak cuma mau lihat-lihatan sama Kak Galeri ini, tapi kita juga mau ajak Kak Galeri main game sama kita. Nah, sekarang, Kak Galeri udah siapin kertas belum? Sudah. Sudah, oke. Nah, sekarang aku juga harus kasih kertas ke Kak Valery, sama Spidol buat coret-coret ya. Nah, kita mau main game, seberapa, kita pengen tahu juga nih, seberapa kalian tuh kenal satu sama lain sih, sebagai katanya sibling sih, ya kan? katanya juga mirip ya kan? Mukanya mirip sih, ya lumayan ya. Tapi kita lihat, apakah mereka mengenal satu sama lain lebih dalam? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya, langsung nanti aku kasih pertanyaan ke kalian berdua. Kalian berdua harus jawab, dan jawabnya di kertas. Nanti aku, satu, dua, tiga, kalian tunjukin di kamera ya, jawaban kalian. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan pertama, buat, kalian berdua sih, tapi ini mengenai Kak Galeri ya, jam berapa Kak Galeri biasanya tidur? Oke, jam delapan, jam dua subuh? Oke, jam dua belas, kira-kira jam berapa? Udah? Oke, dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Jawaban Kak Valery, kita lihat dulu nih. Tetot. Oke, jawaban Kak Valery itu, jam sepuluh atau sembilan malam. Kalau Kak Galeri, jawabannya adalah, delapan malam. Wow, beneran loh, pagi banget. Kok bisa ya? Oke, wow, ini ceritanya Kak Valery baru tahu nih. Kadang malam, dia masih online loh. Oke. ini cuman online doang. Tapi tidur. Oh, ini tidur-tiduran, bukan tidur? Enggak, aslinya, aku kan suka banget tuh jam 4 pagi, kalau kerja itu pagi-pagi gitu. Terus, habis gitu kayak jam, enam tuh udah di kamar, terus habis gitu jam delapan, beneran udah tidur. Wow, luar biasa ya, saya jam delapan masih ngapain ya? Oke, oke, oke. Unik ya. Ternyata tapi, pertanyaan pertama mereka gagal guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Nah, ini dia nih, pertanyaan unik ya. Kira-kira, ke arah mana C Valery tidur? Bisa apa nih, tengkurep, ke atas, ya kan? Ke kanan, ke kiri, serong, kanan, serong, kiri, barat daya ya. Oke. Udah? Udah. Siap, satu, dua, tiga, jawabannya adalah Kak Valery ke atas. Wow, Kak Galery jawabannya tepat, ke atas. Yeay. Oke, sekarang berarti kalau hitung poin nih, Kak Galery satu ya, Kak Valery masih nol. Oke, gak apa-apa ya. Kita lanjut langsung aja ke pertanyaan ketiga. Kira-kira, ini buat Kak Valery nih nanti kalau bener ya. Wallpaper HP-nya Kak Galery itu apa sih? Wallpaper-nya, nah lo. Ayo coba dipikir-pikir, kira-kira waktu itu habis ngestock HP-nya dedeknya, gambarnya opo tuh ya, ya kan? So-so Surabaya ya, saya padahal, saya orang Jakarta. Oh enggak, saya Medan. Woy, Horas. Medan Lang. Medan Lang. Medan Lang ya. Oke, udah-udah jawabannya. Bagai, mah gampang ya, soalnya ini pertanyaan buat dia ya. Oke. Jawabannya, satu, dua, tiga. Apa tuh? Dia sama pacarnya. Apa? Jawabannya salah. Jawabannya apa? Polosan. Perasan keman hari, lihat sama pacarnya deh. Oh mungkin dia kemarin baru ganti kali ya. iya, 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 Berarti jawabannya, ini pertanyaan keberapa tadi ya? Tiga ya. Pertanyaan ketiga dan poinnya, Kak Fal masih kosong. Kak Galeri, udah satu ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor empat ya. Pertanyaan keempat. Nah, kalau lagi bosen nih, biasanya, Kak Fal itu ngapain sih? Nah, kalau bosen biasanya aku ngapain ya? Telepon galerika? Atau apa gitu kan? Belanja. Sultan gitu ceritanya kan. Ih, bosen gue. Belanja ah. Udah? Udah ya? Dalam hitungan ketiga? Satu, dua, tiga. Jawabannya Kak Gal dulu nih, kita mau baca nih. Bener gak? Apa tuh? main musik? Wow. Anak musik banget nih. Keempat, jangan jalan atau tidur. Tetot, jawabannya. Tidak sama. Ini, saya curiga, kalian bener-bener siblings gak sih? Waduh. Gimana tuh? Mungkin karena kita di Jakarta sama Surabaya, kadang ada percumaan kali ya. Oh, baik. Alasannya keluar ya. Alasan. Iya, alasan. Iya, boleh-boleh ya. Oke lah, kita maafkan ya. Jadi jawabannya itu adalah, jalan-jalan atau tidur ya Kak Gal ya. Diingat-ingat tuh, kalau misalnya di nanya nanti ya kan. Langsung aja ke. Dia suka main musik, kalau nganggur-nganggur. Iya sih. Termasuk juga. Berarti musik juga termasuk ya. Berarti point ku nambah dong. Ya, aku nambah. Masih berusaha ya, Bu. Iya, gak apa-apa. Jawabannya yang harus yang tertulis ya. Kita gak ada tuh, namanya toleransi. Weh. Toleran deh. Oke, lanjut ya. Kok saya lupa ya, tadi, tren keberapa sih? Oke, oke, saya ingat. Kelima, lagu favoritnya, C Galeri. C Galeri. Kak Galeri, lagu favoritnya itu, OPPO. Oke, BTS, Blackpink ya, biar kayak voltagers, voltagers disana, dirumah yuk. Udah? Udah lama nih, panjang. Gua favoritnya, Kak Gal ya. Panjang nih kayaknya nih, kayu lu, salah lu. Satu, dua, tiga. Lagu Gereja. Wow, yeay. Akhirnya ada yang lu. Akhirnya. Emang kalau misalnya tentang Tuhan, tentang gereja ya, kalian klop gitu ya. Oke. Nah lanjut, pertanyaan ke enam. Dugududududududu gitu kan biar degdegan dikit Padahal enggak ya Film favoritnya Ibu Valeri disini Nah lo Apa tuh film favoritnya Sudah Sudah Cepat sekali sepertinya terlihat dari Mimik muka Kak Galeri ini pede banget nih jawabnya Udah Dengan jawabannya Satu Dua Tiga Marvel atau Korea Wah bener Kak Gali jawabnya Korea guys Oke Untung ya Kak Gali jawabnya Marvel atau Korea Gitu kan Kalau enggak kan kayaknya salah nih Oke Kenapa Kak Gali jawabnya Korea nih Karena saya abis ngomongin dia Film-film yang hitsnya Korea Oh gitu Saya suruh nonton ya Netflix Tapi dia enggak suka Emang kalau Kak Gali Sukanya film apa? Enggak suka nonton tapi Kalau nonton pun sukanya Disney Oh Disney ini dicatat juga ya Siapa tau habis ini pertanyaan kayak gitu Oke Kita langsung ke pertanyaan nomor tujuh nih Kita menguak masa lalu asik Jadi pertanyaan ketujuh itu adalah Pelajaran yang paling Kak Galeri gelutin atau Bagus gitu Ungguli Kok gelutin sih? Ungguli Ungguli di masa-masa Dia SMA Kak Galeri ini udah kerja ya Jadi ini makanya aku bilang apa Menguak masa lalu ya Jadi pas SMA apa sih Pelajaran yang kira-kira Kak Galeri itu jago Dilihat dari mimik mukanya lagi tuh serius tuh Lihat Serius ya kan Artinya mungkin dia jago matematika Ya kan Atau Wih di Serius nih jago apa nih Dia kamu jago ngitung duit kan ya Iya ngitung duit pinter Iya kan Tangannya kalau ngitung duit cepet Sut-sut-sut-sut gitu Oke udah Jawabannya Dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Jawaban kafal IPS atau ekonomi Ekonomi Mantap Ini semakin Bawah pertanyaan semakin Kelihatan ya Kalian siblings lah yaudah Saya terima lah Baik Lanjut Nah ini pertanyaan Kesekian kalinya ya Sahabat terdekat Kak Valeri Itu kira-kira siapa Kak Gal Dipikir-pikir Ya kan Coba diingat-ingat Sahabatnya ada berapa nih Kak Valeri kayaknya banyak ya Yang paling dekat Udah Sudah Valeri udah Wow Pede sekali Sudahnya Yuk kita lihat langsung Jawabannya Satu, dua, tiga Kita lihat Jawaban Kak Galeri Apa Frisilia SMA Wow Lengkap ya Vika Sama Frisil Oh sama Wey Tuh kan Makin bareh Jawabannya makin Kelap gitu ya Kita tes lagi deh Saya gak percaya nih Saya gak percaya Wey Drama Drama banget Gue anaknya ya Oke lanjut Nah ini nih Mungkin ini susah-susah Gampang ya Ayat terfavorit Kak Valeri Nah Kak Galeri Bisa tau gak Ayat favoritnya Kak Valeri Hah? Jujur banget ya Tebak-tebak dulu gitu Ke Gal Oke Ayatnya Sudah? Sudah Tau-tau Tau-tau Ayatnya di Wahyu ya Oke Maybe ya Iya gak apa-apa Gak apa-apa kok Ini tidak menentukan Persaudaraan kalian ya Habis ini jangan berantem loh ya Hari ini Habis ini justru makin erat gitu Terus ini telepon Woy Kenapa lo gak tau jawaban ini ya Oke ya lanjut Jawabannya adalah Satu di tiga Apa tuh? Saya lupa ayatnya gimana Joy of the Lord is my strength Apa itu? Apa itu coret-coret Coba bacain Bacain laga Bilih bidika Kan Salah Salah Jawabannya kurang tepat Jangan berantem Karena kita masih ada Satu pertanyaan lagi ya Satu pertanyaan lagi Ini Harusnya sih kalian bisa jawab ya Oke Make up apa Yang Paling gak bisa Kak Galeri itu lewatin Jadi kayak Aduh gue mau pergi nih Gue gak boleh lewatin Misalnya Alenor gitu kan Gue gak bisa nih Kalau gue gak pake blush on Nah Make up apa nih kira-kira Kayaknya sih aku tau deh apa Udah Oke lanjut ya Dalam kitukan ketiga Satu Dua Dan tiga Alis Apa? Foundation Oke Foundation Oh iya bener-bener Alis 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 Aku baru inget tau Pas waktu itu aku ke Surabaya Kan Kak Galeri yang jemput ya Sama Kak Valeri Kalau gak salah ya Terus Kak Galeri dateng-dateng tuh Gak pake alis Gitu Terus lambutnya dicepol Gitu Tapi mukanya memang udah Terlihat Pake bedak Pake foundation gitu mungkin ya Kayak gitu Oke Unik ya Berarti Kak Valeri tuh Gak bisa Lepas tanpa alis Betul Kalau Kak Valeri Saya tidak bisa make up Kalau Kak Galeri kan gak bisa Keluar tanpa foundation ya Oke Nah itu dia Sepuluh pertanyaan Buat seru-seruan bareng ya Habis ini kalian mungkin Boleh telepon-teleponan lagi ya Boleh kayak Eh gue sukanya ini Tau Gitu Kamu sukanya apa Kayak gitu Lebih Mengenal lebih dalam gitu Kalau tiba-tiba Kasih pertanyaan mendadak Kayak gini kan Nah gak cuman itu aja Habis nih kita juga Mau nanya-nanya sedikit nih Tentang hubungan kalian Tentang hubungan persaudaraan kalian Yang katanya Klop banget ya kan Percayalah Habis main games Aku percaya deh Oke Nah ini Ada pertanyaan nih Biasanya nih Kau saudara itu kan Pernah namanya berantem ya kan Atau gak Kayak Senggol-senggol Sebel sama lo gitu kan Nah Pernah gak sih Kalian tuh kesel Satu sama lain Dan kita pengen tau nih Gimana sih kalian Ngesolve itu gitu Boleh siapa yang mau jawab Mungkin Kak Valery dulu ya Kesel sama dia Pernah lah Pernah Jadi kita tuh emang Berantem Kalau dibilang berantem Itu jarang Cuman kalau Kesel Tapi mungkin tuh Apa Contoh ya Keselnya tuh Yang aku bilang Kayak dia itu Bersian Paul gitu Aku bersian Cuman Bersiannya dia tuh Tingkat higienis Kayak Super OCD Ya OCD Sangat-sangat Kadang kalau misalnya Ya itu apa Sentuh barang dia Dia bilang Eh kamu udah cuci tangan Belum gitu Woy Udah Apa Udah mandi belum Kayak Kesel banget Terus sampe Udah lah Udah cuci tangan Orang aku gak kemana-mana Kan bersih kan Kayak gitu Kadang kalau pulang rumah Ke Surabaya Ya sampe segitunya Kadang kayak Dia masih kesel Terus Tapi yaudah sih Dia pernah juga Mungkin kesel Kayak dicek-cok Dalam percakapan Kayak gitu Tapi ya untuk Mengatasinya Ya we say sorry It's utter Kita minta maaf Kayak sorry ya tadi Kayak Pernah lah kita Apa aku marah Gitu sama dia Terus sorry ya Kayak tadi Salah kata-kata Kayak gitu Ya minta maaf aja Oke Berarti Caranya Ngesolve-nya itu tuh Justru Dengan cara Minta maaf ya Berarti Kayak kita sama-sama Rendah hati Buat dateng ke Each other Untuk minta maaf Kayak gitu ya Kira-kira kagal Jawabannya Sama atau berbeda nih Sama sih Sama Iya Oke deh Berarti Jawabannya sama Sama-sama Kalau misalnya Kesel-kesel Atau ngambek-ngambek Habis berantem Langsung cepet-cepet Minta maaf ya Berarti gak ditinggal Tidur gitu ya Diklar gitu kan Betul-betul Yes Wow Luar biasa banget ya Nah jadi buat kalian-kalian nih Yang habis mungkin berantem Sama adeknya ya Atau enggak Siapa kalian punya Koko yang rese gitu ya Atau adek Laki-laki atau perempuan yang rese gitu Terus kalian harus berantem Kalian boleh nih Ikutin cara mereka berdua nih ya Langsung Dengan rendah hati kalian Sama-sama Minta maaf Jadi udah Masalah Selesai Kayak gitu Oke nah Ada pertanyaan lagi nih Kalian ini kan Katanya LDR Bukan katanya Emang LDR ya Kalian Jakarta Mas Surabaya ya kan Berarti jauh tuh Nah Kalian tuh Sorry Hal apa yang paling kalian Kangenin satu sama lain Mungkin tadi kan udah Kak Val dulu Sekarang Kak Gal kali ya Apa yang paling dikangenin Dari seorang Gimasakin Apa Gimasakin Dipijetin Sorry 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 Ini Sibling atau apa ya Atau Tunggungan Pijet Oke 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 Aku pulang rumah Disuruh pijetin ya itu Oh ini kebalik ya Malah cicinya yang disuruh-suruh ya Bukan dedenya ya Kan kebetulan kemarin Lagi Natal Terus habis itu kan Lagi banyak orderan Jadi Apa Kerja dari pagi Sampai malam Gitu gak berhenti Terus dia Pagi-pagi udah bangun Terus Aku suruh deh Eh Ci Ci tolong pijetin Ci Capek-capek Wah luar biasa Berarti Kak Val ini Seorang yang sangat Anaknya service banget ya Jadi Kak Val ini pijetin Langsung Gerecep ya Bu Oke oke Bagus Iya memang Memang lagi katanya Oke oke Gak apa-apa Jadi itu yang paling dikangenin ya Nah sebaliknya Kak Valeri Saya hampir mau ketuker nih Kak Valeri Apa nih yang paling dikangenin Dari seorang galeri Paling ya Apa Kalau ada dia gitu Jadi dia kan emang Lebih bersih dari saya Jadi saya suruh aja Dia Ngepel Guys ini mengenai kebersihan lagi Ayo lanjut lanjut Emang dia aduh Apa Dia ngepel gitu Terus nyuci baju Jadi dia Kalau sama baju Harus super Duper-duper bersih gitu Kalau nyucinya Jadi ya Kadang Ya enak aja Kalau dia Kalau misalkan dulu Kita kan satu Apa Satu dorm kan Satu dorm Terus Ya apa Sama satu apartemen Maksudnya waktu dia Kulian disini Ya dia Saya bagian masak Dia bagian nyuci Kayak gitu Jadi ya Kalau sekarang di Jakarta Kan sendiri ya Jadi dia Terus kangen gitu Ada dia Ada yang nyuciin Terus sama kue-kuenya Dia juga Kadang kangen gitu Luar biasa Ini sekalian promosi ya Bisa dicek di bawah ini Instagramnya Gak ada ya Gak ada Tapi enak kok Enak Oke Kalian ini luar biasa loh Saling melengkapi Ada yang bisa nyuci baju ya Kan ada yang bisa masak Ada yang bisa mijit Kalian buatlah satu jasa ya Oke luar biasa Luar biasa loh Lucu-lucu Nah Habis ini Apa kesamaan kalian Pasti ada dong Antara persaudaraan nih Kesamaan ini apa sih Misalnya sama-sama Apa gitu Siapa yang jawab duluan Kak Kak Galiri ya Kak Galiri aja deh dulu Yang nanjauh di Mato itu Sama pelayanan Eagle Kids Yeay Oke Oke Berarti kesamaan ini cuma satu Gak ada lagi Sama mukanya Oh mukanya sama Oke 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 Mukanya gak sama sih guys Bisa Lebih cadik saya Lebih cadik saya Iya pak duluan Ayo voting Siapa yang lebih cantik Bisa di vote ya Kes Enggak Ini lagi beneran Angkat tangan Boleh Boleh berarti kalian Gak apa-apa Kalian udah Gambar dirinya Sudah pulih ya Kalian udah percaya dirinya Tingkat tinggi gitu Oke luar biasa Kasih tepuk tangan dong Buat Kak Galiri Dan Kak Valeri Oke thank you ya Kak Galiri Buat hari ini Udah temenin kita Main-main bareng Dan sharing-sharing Juga mengenai hubungan Kalian berdua Oke Nah Kak Val Sebentar nih Kita bakal Sama-sama dengerin Pesan Tuhan Lebih dalam lagi Melalui Kak Valeri Dan Langsung saja Kak Valeri Oke Thank you Kak Belinda Boleh titip dulu Kak Belinda Boleh Wow Ya Bulan ini tuh kan Kita masuk Week yang mau terakhir ya Di bulan Februari Kita bahas tentang About love Bagaimana kita Mengasihi Tuhan Kita mengasihi Orang-orang di sekitar kita Dan hari ini Kita belajar Untuk bagaimana Kita ini Mengasihi Saudara kita kan Kalau kita lihat judulnya Gitu kan Apa My siblings Enemy or best friend Kita mungkin sering ya Kayak kita tuh punya saudara gitu Terus kayak Dalam hati Aduh Saudaraku ini Ngeselin Nyebelin banget Kayak Kayak Jadi musuh Bebuyutanku Kayak tiap hari Kalau tanpa Ribut sama dia Kayaknya tuh Gak bisa banget Kalau ketemu sama dia Untung aku gak Sekamar sama dia ya Kalau sekamar sama dia Aku bisa Aduh Bisa pusing Kayak sama dia Kita mungkin merasa bahwa Wah Apa saudaraku ini Nyebelin banget Kayaknya enemy banget Aku sama dia Atau ada juga Di sisi kalian yang Wah aku ini bersyukur banget Punya saudara kayak dia Helpful banget Bisa bantuin aku Terus Pokoknya kalau aku gak bisa apa-apa Contoh aku punya koko gitu ya Koko terus Aku gak bisa matematika Diajarin Wah bersyukur banget Mungkin dari kalian Ada punya yang saudara Yang nyebelin Ada punya saudara Yang kalian tuh bersyukur banget Ya whatever is that Kayak Yang namanya saudara Ya pasti akan tetap saudara Kita gak mungkin akan terpisahkan Kayak Kamu ini bukan lagi saudara Kalau udah Kamu gak masuk dalam keluarga Mama papa Kamu mendingan pergi aja sana Jauh-jauh Kamu tuh dasar anak yang Gak diinginkan sama mama papa Udah gak mungkin dong Gak mungkin Karena yang namanya siblings Yang namanya saudara Itu pasti akan tetap menjadi saudara Sampai kapanpun Dan selama-lamanya Itu akan tetap jadi saudara kalian Kalau kita lihat di Alkitab ya Kalian bisa buka Alkitab kalian di rumah Kita nanti sama-sama ada ayat Yang kita mau baca juga Nah Kalau kakak Kalau kakak perhatikan Kakak lihat kan Cerita tentang siblings Tentang saudara Di dalam Alkitab itu Itu tuh ada beberapa Ya emang ada banyak Dan ada beberapa yang diungkapkan Contohnya ini Kakak lihat About siblings itu ada Kain dan Habel Cerita Kain dan Habel Terus cerita siapa lagi Yaakub dan Esau Terus ada Yusuf sama saudaranya Ada juga Maria Marta Kayak gitu Terus Tuhan Yesus Dengan saudaranya Ada banyak Dan di dalam setiap cerita Tentang siblings Tentang persaudaraan Itu selalu ada Konflik Selalu ada masalah Kalau kalian lihat Gak ada tuh di Alkitab Yang kayaknya punya siblings Punya saudara Itu Baik-baik aja Kalau kita mau lihat ya Kita sama-sama bahas Satu-satu Kain dan Habel Kain iri sama Habel Karena apa Persembahannya diterima sama Tuhan Akhirnya apa Dia bunuh Habel Dia bunuh Habel Dan dia apa Kesel banget kok Bisa sih Habel ini yang diterima sama Tuhan Padahal persembahanku ini Yang terbaik loh Aku persembahkan daging Sedangkan kain apa Sayur-sayuran gitu kan Tapi apa Dia iri sama Habel Sampai akhirnya dia putuskan Untuk bunuh Habel Wah konflik kan Konflik besar Bahkan itu pembunuhan pertama Yang terjadi dalam dunia ini Terus siapa lagi Kalau kita lihat Yaakub dan Esau Yaakub dan Esau Dari lahir aja Itu Yaakub tuh Udah megang tumitnya Esau Udah kayak Aku pokoknya mau duluan Kayak gitu kan Terus dia bertumbuh besar Yaakub bertumbuh besar Esau bertumbuh besar Punya kepribadian sendiri-sendiri Masing-masing Yang Yaakub tuh lebih disayang mamanya Esau tuh lebih disayang papanya Yang apa Yaakub tuh Apa Akhirnya Mengingini berkatnya Esau Gitu kan Sampai mereka tuh berantem gitu Mereka berantem Ketika Yaakub tuh diberkati Sama papanya Esau tuh kayak Loh ini kan berkatku Sampai dia tuh Yaakub tuh langsung lari kan Langsung lari pergi Supaya apa Gak dibunuh Esau Tapi finalnya apa Mereka berantem Mereka berantem Gak ketemu bertahun-tahun kan Kalau kalian baca di Alkitab Bertahun-tahun But the final Lihat mereka Mereka tuh ketika Yaakub tuh mau ketemu Sama Esau Kayak ketemu Mau say sorry Dia tuh udah takut kan Takut Dia tuh persembahkan dulu Apa Yang ada di depan Dia baru terakhir Ketemu Esau Tapi Esau ketika Dia ketemu Yaakub Dia langsung Mereka Dikatakan di Alkitab Mereka tuh langsung Berpelukan Langsung tangis Menangis Say sorry Minta maaf Dan hubungannya baik Ada konflik juga Dalam perhubungan Saudara mereka kan Siapa lagi Kalau kita mau lihat Yusuf sama saudaranya Wah Kalian tau banget lah ya Cerita Yusuf sama saudaranya Yusuf sama saudaranya Berantem Padahal dia cuma cerita loh Contoh kayak Misalkan kakak ini Cerita sama kak Galeri Eh aku ceritain Aku punya mimpi Seperti ini loh Terus kak Galeri Wah iri sama kakak Ih mimpi apa kamu Gitu kan Yusuf sampai kayak gitu kan Kakak Dia cuma ceritaku tuh Dapet mimpi Dan kakak-kakanya Hah Apaan sih kamu gitu kan Apaan sih loh Dan mereka tuh iri gitu Iri karena Yusuf disayang papanya juga kan Disayang papanya sampai Apa Dibuang Konflik lagi Dibuang gak ketemu kan Gak ketemu sampai besar Mereka besar Tapi finalnya juga apa Mereka Punya hubungan yang baik Mereka saling minta maaf Mereka Berpelukan Saling mengampuni Kayak gitu Ada lagi siapa Maria dan Martha Sama-sama sisters nih Contoh kayak kakak sama kak Galeri Kan kita sisters Kakak punya koko sih Tapi lebih deket memang karena beda setahun Sama Galeri Jadi kita ini sisters gitu Maria dan Martha Punya perbedaan Punya perbedaan Punya cara pandai yang berbeda Yang Maria ini mungkin orangnya kalem gitu ya Orangnya kalem kayak kakak gitu Orangnya kalem gitu Terus dia dengerin duduk baik-baik Sedangkan Martha tuh yang Wah sibuk bisin Mempersiapkan segalanya buat Tuhan Punya perbedaan Punya cara pandang yang berbeda juga Gitu kan Kakak sama kak Galeri pun dia berbeda kok Kak Belinda tau kan Dia pernah nginep di rumah kakak Jadi Kak Belinda pernah ke Surabaya Terus nginep di rumah kakak Dan ya dia ngomong kayak Wah berbeda sekali kan ya kan Berbeda kita punya kepribadian yang berbeda Kita punya sifat yang berbeda Kita punya apa Cara pandang juga yang berbeda Tapi I'm grateful for her gitu Kakak tuh bersyukur punya saudara Dan juga punya koko gitu Walaupun mungkin Kita Kakak bisa bayangin sih Mama papa kakak itu kan 12 persaudara Jadi 12 dan 12 Bisa bikin klub sepak bola tuh guys Jadi kayak Mungkin karena 12 Jadi hubungannya tuh Enggak terlalu deket ya Antara anak pertama sama anak terakhir Itu kan jauh Nah kakak sama kokonya kakak Itu beda 6 tahun 6 tahun mungkin ya Karena dia udah SD Kakak baru lahir Jadi Kadang tuh mungkin Hubungannya enggak Ya deket sih Cuman Enggak terlalu banyak Seperti cerita sama Galeri Kayak gitu Nah Tapi kakak bersyukur Punya dua orang saudara itu Kakak bersyukur Kakak bersyukur Punya koko Dan juga punya adik perempuan Nah di dalam Di dalam persaudaraan Itu there is blessings Ada berkat Ada berkat Yang Tuhan tuh kasih Yang Tuhan tuh sediakan Dimana ketika kita ini Bersaudara Yang Tuhan Taruh dalam kehidupan Setiap kalian Ketika kalian tuh Punya saudara Bukan berarti Kalian anak tunggal ya Yang anak tunggal tuh Wah berarti aku gak dapet berkat dong Enggak Enggak Sendiri yang dimana Tuhan itu taruh Saudara-saudara Di sekeliling kita Entah itu saudara Sepupu Saudara Seiman Nah itu juga saudara Tapi ini mungkin kakak Akan bahas yang Bagaimana Punya saudara Yang di dalam satu rumah Saudara kandung Kayak gitu Atau mungkin kalian punya Saudara Sepupu yang satu rumah Gitu There is blessings Ada blessings Ada berkat Yang Tuhan kasih Buat kalian semua Yang Tuhan udah sediakan Bahwa kamu tuh punya koko Kamu tuh punya adik Kamu tuh punya Apa Cece Kayak gitu Dan Tuhan tuh udah tau bahwa Aku telah menetapkan Orang-orang yang ada di dalam rumahmu Itu Dengan satu tujuan Dengan satu tujuan Dengan satu berkat yang Tuhan taruh Yang Tuhan kasih Five reasons why Siblings are a huge blessing Ada lima alasan Mengapa Ketika kakak Breakdown gitu kan Ketika dikasih tema ini Kenapa ya Aku punya saudara gitu ya Berkat apa ya Ya kakak sih udah bersyukur sih Tapi berkat apa Yang secara spesifik Tuhan itu ngomong kayak Ada Ada Alasan-alasan apa Kenapa aku harus punya koko Dan aku harus punya adik perempuan Seperti itu Dan kakak menemukan Ya sebenarnya ada banyak sih Cuman Ini kakak simpulkan lima gitu Ada lima reason Ketika kita bersaudara Itu tuh ada Sebuah berkat yang besar Sebuah berkat yang besar Ketika kakak Renungkan gitu Yang pertama tuh You have Automatic best friend Kamu punya Best friend Yang langsung otomatis Ketika kamu lahir Kamu punya saudara Ya itu Best friendmu pertama kali kan Best friendmu Kamu punya langsung saudara Wah aku punya koko Punya adik gitu Dan ini adalah best friend Best friend yang Tuhan kasih ke dalam kita Ya Dalam setiap masa Up and down gitu Kita tuh punya best friend Yang selalu ada di dalam Hidup kita Yang selalu ada di dalam Masa kehidupan kita In the Apa ya In the Di dalam Darkest pastnya Apa Darkest partnya kita Apa Lowest down Yang paling bawah gitu Mereka tuh selalu ada gitu Di seluruh Bahkan di seluruh musim kehidupan kita Mereka selalu ada Dan tau gak Saudara tuh Apa Best secret keeper Ya kan Kalau kita cerita gitu Kita cerita Kakak kan sering Cerita-cerita sama galeri gitu Cerita-cerita Ya Dia gak akan cerita ke orang lain Karena Ya buat apa cerita ke orang lain Jadi ya Best secret keeper kan Beda mungkin kalau cerita sama temen gitu Mungkin Mungkin ya bisa aja Mungkin Dari temen ini Cerita ke orang lain Tapi kalau sama saudara Ya gak mungkin dong Cerita Dia cerita ke siapa Paling-paling juga Kalau emang Harus cerita paling Ke parents kan Gitu Jadi Automatic best friend Ketika kalian punya sibling Itu jangan dijadikan enemy Kayak Aduh musuh bebuyutan nih Kayak Kesel banget Tapi kalian harus punya cara pandang Lihat bahwa Ada berkat yang Tuhan kasih bahwa Dia ini My first best friend Saudaraku ini adalah Yang Tuhan langsung otomatis Taruh dalam kehidupanku Through Lewati setiap badai Lewati setiap happiness Terus Kesedihan Dia tuh selalu ada dalam kehidupan kita kan Saudara kita Apapun problems yang kalian hadapi Ya Saudara tuh selalu ada Gitu Saudara selalu ada dalam Sisi hidup kalian Walaupun nanti kalian tuh Udah besar tuh ya Udah besar Terus nikah Beda rumah Tapi ya Gak mungkin dong Namanya saudara Terus Ya udah nih Masa lo Buat aku Apa hubungannya sama aku Gak bisa Gak bisa gitu Kakak pun Papa mamanya kakak pun Gitu kan Apa namanya Omanya kakak tuh udah meninggal Jadi tinggal anak-anaknya aja Yang dari Apa Dari sisi mama Jadi Ada masalah dalam keluarga gitu Ya Saudara-saudaranya tuh Bantuin Gitu Maka itu automatic best friend Terus Ada blessing Another blessing yang Tuhan kasih Kayak You have people to grow old will Kamu akan punya orang Yang dimana ketika kamu tuh bertumbuh Kamu tuh dari kamu kecil Sampai kamu tuh dewasa Kamu tuh ada orang yang Selalu ada Bersama dengan kamu Contoh kamu bayi Kamu lahir Terus kamu ada event menikah Kamu punya anak gitu kan Terus Apa lagi Mungkin kamu Lagi di baptis Atau Apalagi tuh Di setiap event Kamu tuh punya orang yang dimana Kamu tuh bertumbuh bersama-sama Yaitu saudaramu Yaitu saudaramu sendiri gitu Kalian Apa Belajar satu sama lain Belajar satu sama lain Ketika kalian kecil Kalian mungkin berantem Berkelahi Tapi Dari sanalah Tuhan itu Apa ya Mendidik kita Untuk kita tuh Saling mengisi Satu sama lain Saling mengerti Satu sama lain Kakak sama galeri Besar-besarnya Jarang berantem sih Jarang berantem Kita dulu Kakak kuliah dulu Jakarta kan Terus dia baru nyusul Setahun kemudian Nah Waktu kecil sih Kita sering berantem Memang Sering berantem Kayak ini punya aku Gitu kan Ini punya kamu Ini berantem Pinjem-pinjeman baju Gak boleh Kayak gitu Ini punya aku Kayak gitu kan Nah Tapi kak bersyukur sih Maksudnya Dari kecil Sampai besar Ada orang yang dimana Aku ini bertumbuh bersama-sama Kakak bertumbuh bersama-sama Dengan dia Dan belajar something Gitu Bagaimana kakak belajar Bagi seorang cece Bagaimana dia belajar Bagi seorang adik Nah itu Ada orang yang dimana Kita tuh bertumbuh bersama-sama Kita bertumbuh bersama-sama Dan Ya We learn from each other Gitu Kita belajar satu sama lain Kita melengkapi Satu sama lain Kita tahu Kekurangan kita Kekurangan dia juga apa Ya kita belajar menerima dong Kita belajar menerima Contoh nih ya Kakak kasih tau Mumpung dia gak ada disini Kita tuh punya perbedaan Dia tuh orangnya Bersian pol Kakak juga bersih Tapi dia tuh bersihannya Sampai higienis gitu Contoh Kalau kakak pulang ke Surabaya Lemari baju itu ya Kalau kamu gak cuci tangan Kamu gak boleh buka Lemari baju Kalau kamu gak mandi Kamu gak boleh buka Lemari baju Itu kayak What Jadi itu salah satu Kayak kadang kita ribut gitu Apa sih aku udah cuci tangan gitu Mana buktinya gitu Jadi ya Ya itu Ya kita punya perbedaan Gak apa-apa gitu Tapi ya itu memperlengkapi Satu sama lain Memperlengkapi satu sama lain Dan dia bersyukur gitu Dengan adanya siblings Terus Another blessing dari siblings adalah Siblings will take care of you Kita Gak selamanya bersama Tapi Dia tuh akan selalu take care Hidup kita Percayalah Ya tadi kakak bilang bahwa Suatu hari Suatu saat nanti Kita Gak serumah Bahkan mungkin kita tuh Parents kita gak bareng kita Atau mungkin Parents kita suatu hari Pasti akan meninggalkan kita kan Kita Pasti Setiap orang akan dipanggil Tuhan Kalau ada apa-apa Dengan siblings kita Siapa yang turun tangan Kalau parents gak ada Of course Our siblings Pasti saudara kita kan Pasti dia akan bantu Support Siblings to our support system Dia akan bantu kita Dia akan Kamu kenapa Help gitu Kasih jalan Bantu jalan luar Kasih masukan Seperti itu Kakak lihat Mama Mama kakak dan saudara-saudaranya Ya dia bantu Satu sama lain Punya masalah ya Bantu satu sama lain That's why Siblings tuh Akan you'll take care Atas kehidupanmu Kita satu sama lain tuh Akan take care Kayak gitu Terus another blessingnya tuh Ada There always someone Around to do things with Jadi waktu kakak Emang kakak sama kalian Itu kan gak Terpisah jarak Jakarta dan Surabaya Gitu Tapi ketika kita sama-sama Ketika kita barengan Selalu ketika Misalnya kakak boring gitu ya Bosan gitu Kakak ingat waktu kuliah Bosan gitu Ngajak temen jalan Lagi gak ada Ngajak temen jalan Lagi kerjain PR Tugas Ya otomatis kakak langsung aja Ayo ke mall gitu Ayo makan bareng Ayo Apa Jalan-jalan bareng Ayo belanja bareng Kayak gitu Jadi Selalu ada orang Di sekitar kita Kok kamu punya siblings Yang tetap Masih satu rumah Kita tuh akan selalu Contact dia Terus kok kakak boring gitu Kadangkan Lagi Bosan Di Jakarta Kakak tuh Ya Telepon aja tuh Galeri Cerita-cerita Atau kok dia tuh kadang Suka gak jelas Kayak Whatsapp call gitu kan Whatsapp call Terus cerita panjang lebar Gak jelas gitu Tapi mukanya gak ditunjukin Ya udah Tunjukin aja Itu apa Cuman pelafon Terus ya udah ngomong gitu Cerita-cerita Dari yang gak jelas Gak jelas Sampai gak ada topik Yaudah bye-bye gitu Jadi ya Selalu ada orang Yang dimana kita tuh Selalu Ada gitu Selalu ada Dimana kita butuh mereka kan Kita hangout bareng Yang mau main bareng Ngajak Ayo main bareng Kalau kalian cowok-cowok Ayo saya bawa bolaan bareng gitu Basketan bareng Sama saudara kalian Pasti Ya ayo Let's go gitu kan Main bareng Gitu Ya Apa Dalam persaudaran tuh Seperti itu Kalian butuh apa Dia selalu ada Kakak sama Kak Galeri tuh Seringnya kayak gini Karena kita sama-sama cewek ya Sama-sama cewek gitu Kalau kita lagi belanja online Jadi Kayak lagi belanja online Pengen beli baju gitu Atau mungkin ke mall Beli baju Eh ini bagusan yang mana Tolong pilihin dong Jadi kita tuh sering chat-chat Gak jelas gitu Kayak Woy Tolong pilihin baju dong Cocokan yang mana Dress code nya bagusan yang mana Gitu Bagusan yang mana Terus Bagusan yang mana nih Warna bajunya Celananya Jadi sering gay gitu Dan dia juga sering Apa Kayak gitu ke kakak juga Jadi kita saling Saling ya melengkapi Selalu ada gitu kan Bantu satu sama lain Maka itu Ada blessing yang Ada berkat-berkat Yang dimana Tuhan tuh Oh aku bersyukur ya Punya saudara Aku bersyukur Kakak sih bersyukur punya saudara cewek Ada cowok juga Kalau cowok kakak bersyukur Karena koko kakak itu Dia tuh such a care man gitu Buat kakak Jadi Dia tuh suka remind Untuk minum vitamin Ketika kakak di Jakarta Jadi Telepon gitu Jangan lupa minum vitamin ya Probiotik diminum gitu Jangan keluar-keluar Kalau gak perlu Jadi dia suka kayak gitu Walaupun hubungannya tuh Gak sedekat galeri Tapi Ya itulah Jadi saudara itu Selalu ada Selalu ada Selalu remind Selalu mengingatkan Satu sama lain Kayak gitu Ada berkat makanya Terus yang terakhir Berkat apa lagi When life getting hard Ketika kehidupanmu tuh susah You know That you are not alone Ketika kehidupanmu tuh lagi Down Mungkin bahkan Konflik di dalam keluarga ya Bahkan konflik di dalam keluarga Kalian tuh Gak alone gitu Kalian tuh fight together Sama siblings Kalian tuh berjalan Bersama-sama dengan Saudara kalian Yang dimana kalian tuh kayak I'm not alone gitu Mungkin kalau Yang sendiri Apa anak tunggal Ya aku kan sendiri kak Tenanglah Percayalah Kalian tuh gak alone Kalian tuh Tuhan kasih saudara-saudara Seiman Yang mengingatkan kalian Kakak-kakak CG Gitu kan Yang support kalian Dalam doa Yang tanyain kalian Seperti itu Tapi kalau kalian punya siblings Punya saudara Kekak-kakak Di rumah mungkin lagi Apa Ada problems gitu ya Ada masalah Kalian tahu bahwa Kalian tuh gak alone Kita tuh Gak berjalan sendiri Kakak sama kak galeri Sama kokohnya kakak Ya adalah Permasalah dalam keluarga gitu Tapi kita tahu Kita not fighting alone Kita together Together we are stronger kan Bersama kita Semakin kuat gitu Maka itu Ayo semuanya Kaliannya punya saudara Love Your siblings Kasihi CC-mu Kokomu Adikmu yang cewek Adikmu yang cowok Kasihi mereka Sayangi mereka Kita tahu bahwa Ada berkat Ketika kalian tuh Menggerutu terus gitu Kenapa harus punya saudara Seperti ini Hati-hati Berkat itu akan hilang Dari kehidupanmu Tapi ketika kamu Bersyukur Sama Tuhan Berkat itu akan Ditaruh dalam kehidupanmu Kita buka sama-sama Satu ayat ini Di Roma 12 Ayat 10 Roma 12 Ayat 10 Udah semua ya Udah kalian baca Di rumah kenceng-kenceng Masing-masing ya Roma 12 Ayat 10 Dikatakan seperti ini Mari kita baca Sama-sama Hendaklah kamu Saling mengasihi Sebagai saudara Dan saling mendahului Dalam memberi Hormat Sekali lagi kita baca ya Hendaklah kamu Saling mengasihi Sebagai saudara Dan saling mendahului Dalam memberi hormat Jadi firman Tuhan Firman Tuhan itu ngomong Hendaklah kamu Saling mengasihi Love each other Dan juga Mendahului Dalam memberi hormat Ini maksudnya ngomong apa Ayo kamu respect Dengan saudaramu Ketika saudaramu itu Mungkin gak respect Dengan kamu Yaudah kamu belajar aja Respect sama dia Belajar aja Mengasihi dia Seburuk-buruknya saudaramu Dia itu tetap siblingmu Dia itu tetap saudaramu Dia itu tetap Ada Di sampingmu Ada untuk kamu Kasihi mereka Kasihi mereka Mengasihi mereka Seperti Tuhan Yusuf sudah mengasihi Kalian juga Kalau kita lihat Yusuf Siapa lagi Esau sama Yaakob Wow Amazing kan Problems pasti adalah Kita berkelahi Kita berkelahi Kakak pun berkelahi Sama galeri Memang jarang Jarang pol Ketika besar itu Jarang banget lah Berkelahi itu Mungkin berkelahi Lebih ke arah Cek cok gitu Tapi setelah itu Kita say sorry It's other gitu Kita minta maaf Sorry ya Tadi aku Kata-katanya mungkin kasar Lagi kesel Kayak gitu Langsung Jadi Kakak itu Gak bisa kayak Dulu waktu kecil Waktu kecil Yang paling sering Minta maaf itu Galeri Jadi Kakak itu Orangnya Lu yang salah Kamu yang salah Tapi sekarang Semakin besar Ya kita sadar Kalau kita salah Ya kita minta maaf Duluan Kita say sorry duluan Bahkan Mungkin kita merasa Dia yang salah kok Kenapa kau Minta maaf Ya gak apa-apa Tuhan ajarkan Untuk kita Meminta maaf Lebih dahulu kan Kita mengampuni Lebih dahulu Love your siblings Jangan jadikan Siblings Untuk enemy Tapi jadikan Best friend Yang Tuhan Sudah kasih Dalam kehidupanmu Cintai mereka Kasih mereka Dan punya hubungan Yang baik Sama mereka Kalian yang Anak tunggal Tuhan itu juga Kasih siblings Di sampingmu Saudara-saudara Yang Tuhan Kasih Yang dimana Saudara seiman Atau saudara sepupu Ya kasih Mereka juga Anggap mereka itu Seperti saudara Kandung kalian Kasih mereka aja Bersyukur Bersyukur Dengan adanya Mereka Di sekelilingmu Dengan adanya Sepupu Dengan adanya Teman-temanmu Di sampingmu Anggap aja Mereka siblings Buat kalian Dan Ya ada berkat Tersendirilah Gitu Jadi yuk Semuanya Kakak undang Hari ini Kalau Kalau you have Sisters Or brothers Yang ada di rumah Lagi nonton Apa Lagi ikut Ibu ada saat ini Terus kalian lihat Hah Dia Ayo This is now The right time Untuk kalian tuh Mengasih dia Untuk mengampuni Coba deh Kalian peluk Dan say sorry Lihat kanan kirinya Gitu Sorry ya Gitu Jangan Jangan egois Kan dia yang salah Kak Ayo Saling Tunjukkan kasih Satu sama lain Kakak percaya There is sweet moments Between you And your siblings Right now Bilang say sorry Terus doakan Terus Minta maaf Kalau ada kesalahan Seperti itu Dan ayo Jadikan dia best friendmu Say thank you Terus Apa Kalau ada kesalahan yang Apa Fatal gitu Sorry ya Ucapkan gitu Sekarang Apa Harus ada Rekonsiliasi Harus ada Apa ya Kembali Hubungan yang baik Itu kembali Terjadi sekarang Yuk Sama-sama Kita mau berdoa ya Kita sama-sama Berdoa Kita mau Nyanyikan lagu ini Kita mau Sama-sama Minta Tuhan pulihkan ya Tuhan pulihkan Persaudaraanku ini Tuhan pulihkan Hubunganku Sama kokoku Hubunganku Sama adikku Kalau gak baik Hubunganku Sama siapapun Yang ada di rumah ini Tuhan pulihkan ya Tuhan pulihkan Dan aku mau Tuhan Sungguh-sungguh kok Menerima berkat Tuhan Karena ada Keluarga Ada siblings Dalam hidupku Dan aku tuh Bersyukur Kita mau Mengingatkan lagu ini Kita mau Tutup mata Taruh tangan hati kalian Kasih Tuhan Kasih Tuhan Memulihkan Kasih Tuhan Memperbarui Kasih Tuhan Mau mengampuni Kasih Tuhan Kasih Tuhan Mengubah Keluargaku Right now Sekarang Berdoa Sama Tuhan Tuhan Pulihkan Hatiku Pulihkan Hubunganku Sama saudaraku Kalau hubunganku Selama ini Gak baik Ampuni aku Tuhan Minta Ampuni sama Tuhan Saat ini I pray for all of you guys Biar kasih Tuhan tuh Melingkupi Hubungan kalian Dengan saudara kalian Kalau kalian punya saudara Saat ini lagi Streaming bareng-bareng Lagi nonton Ibadah bareng-bareng Coba Peluk Coba gandeng And pray Satu sama lain Biar Tuhan tuh Memenuhi Kasih Tuhan tuh Memenuhi Hubungan kalian Di dalam rumah kalian Di dalam persaudaraan Kalian Jangan malu Yuk let's start Kasihim mereka Peluk Minta Ampun Satu sama lain Biar kasih Tuhan Memulihkan kalian Kasih Tuhan Memulihkan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Memperbarui Kasih Tuhan Mau mengempuni Kasih Tuhan Mengubah Keluarga ku Kasih Tuhan Kasih Tuhan Memulihkan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Memulihkan Mau mengempuni Kasih Tuhan Mengubah Keluarga ku Hari ini Berlalu Berlalu dalam kehidupan Setiap anak-anakmu Mereka bisa melihat Bahwa siblings mereka Saudara mereka itu Ada best friend Yang Tuhan Kasih Bukan enemy Ada berkat Yang Tuhan Mau taruh Dalam kehidupan mereka Ada suatu pelajaran Yang Tuhan Mau proses Dalam kehidupan mereka Hamba berdoa Tuhan Hamba berdoa Tuhan Lewat kehidupan Mereka Semua Dan persaudaraan Biar mereka Semakin bertumbuh Ke arah engkau Semakin mencintai Tuhan Semakin mengisi Satu sama lain Semakin Mengisi bahwa Tuhan Yesus itu Baik dalam kehidupan Mereka Dan keluarga mereka Thank you Lord Thank you Hari ini Hamba berdoa Dan melepaskan Berkat yang terbaik Angkat kedua tanganmu Eagle Kids Voltage Terima berkat yang terbaik Berkat hubungan yang terbaik Antara engkau Dengan saudaramu Berkat daripada Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Ruh Kudus Menyertai kehidupanmu Sampai selama-lamanya Diberkati engkau Dalam keluargamu Diberkati engkau Dalam studimu Diberkati engkau Dalam apapun juga Yang engkau lakukan Dibuatnya berhasil Karena engkau Mencintai Tuhan Lebih dari segalanya Terima kasih Tuhan Biar berkat-berkat ini Turun atas Kedopin setiap Anak-anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amin Voltagers Kakak percaya Kalau misalnya Setiap saudara-saudara Gak cuman saudara-saudara Jasmani Yang Tuhan kasih kepada kalian Tapi Tuhan juga memberikan Saudara-saudara rohani Yaitu saudara-saudara Seiman kita Dimana? Di Connect Group Kids Jadi Kakak akan ajak kalian semua Untuk semuanya Bisa join CG Kids Dan mungkin Buat kalian yang belum join Kalian bisa lihat Di description box Di bawah ini Kalian bisa hubungi Nomor yang tertera di sana Dan cepet-cepet Ayo ambil HP-nya Suruh mami kamu Papi kamu Daftarin sekarang juga Oke Kakak Tunggu kalian semuanya Di CG Kids See you next week And God bless you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax